Intro Halo apa kabar semuanya kita kembali ke perkuliahan pemrograman web bisnis 1 dimana kita telah masuk ke pertemuan ke 14 nah kita review pertemuan sebelumnya dimana kita telah membuat part 1 untuk bagian tambah pesan jadi disini kita menyimpan ke dalam tabel yang namanya pesan jadi untuk IRD nya yaitu pelanggan punya pesan nah ini part 1 telah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya nah untuk pertemuan kali ini adalah kita membuat bagian many to many antara pesan ada barang jadi nanti dia bakal disimpan ke tabel ada jadi satu proses penyimpanan di many to many akan disimpan di dalam 2 tabel yang pertama ini simpan ke tabel pesan nah yang kedua nanti kita buat tabel nya lagi untuk simpan ke tabel ada nah disini ada 3 tahapan jadi kita buka jadi minggu kemarin kita part 1 dan sekarang kita part 2 nah kita coba buka part 2 nya nah disini ada penggunaan jquery dalam many to many ini nah kenapa kita harus menggunakan jquery itu dikarenakan kita membutuhkan server site script gitu jadi tanpa kita refresh jadi tanpa kita refresh dia akan melakukan pekerjaannya tanpa melakukan refresh nah untuk template nya sendiri jquery ini ditutupkan di bagian footer dan untuk penerapannya di website nya kita itu kita harus memindahkan dari footer ke bagian header biar semua project nya kita itu bisa membaca jquery ini dikarenakan kalau diletakkan di bagian footer itu gak akan terbaca jadi kita buka sublime nya jadi proses yang pertama adalah memindahkan jquery jadi buka application buka view nah disini ada layout jadi layout ini adalah lokasi template nya kita yang kita buat berdasarkan bagian bagian nya sendiri jadi ada head ada footer, ada content, dan ada menu dan semua empat-empat nya ini kita masukkan ke proper dan kita buka yang footer nah di line yang ke 22 itu ada script untuk meng-load jquery nah ini kita block jadi kita block dari sini sampai satu baris kita klik kanan pilih cut nah jangan lupa disimpan ctrl s nah kita buka header php nya kita letakkan di paling bawah aja nah disini kita enter kita pastain nah jangan lupa disimpan nah itu proses yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memindahkan jquery dari posisi yang footer ke bagian header nya nah kita buka ke materi nya lagi di slide ke 4 itu yang pertama harus kita lakukan adalah membuat kerangka table barang jadi disini terdiri dari 3 tahapan untuk membuat antara mini to mini yang pertama adalah membuat kerangka table barangnya kita menggunakan bahasa html jadi ada table kemudian ada heading nya kemudian ada bagian body nya kemudian tahapan yang kedua adalah mendesain di jquery jadi antara bagian html dengan jquery ini saling berkaitan kemudian yang ketiga adalah untuk nyimpannya jadi disini kita modingnya di bagian controller jadi tahapan yang 1 dan 2 ini kita buat di bagian view dan tahapan yang ketiga kita buatnya di controller seperti itu nah kita mulai dari yang tahapan yang pertama yaitu membuat kerangka table barang nah proses yang pertama adalah buka bagian view disablame kemudian buka pesan kemudian buka file yang namanya tambah pesan nah ini yang telah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya yaitu membuat form untuk tabel pesan nah selanjutnya kita akan membuat form untuk yang tabel ada jadi disini kita lihat di tabel ada itu isi dari attribute nya itu ada 4 kode barang nomor order quantity sama harga jadi nanti untuk untuk bagian tabel nya kita terlihat dari 4 juga nomor barang quantity sama harga seperti itu jadi ini menyesuaikan dengan tabel ada nah kita buka sublame nya nah kita letakkan nya di bagian setelah alamat jadi setelah tutup untuk yang bagian alamat jadi coba dicari untuk yang saya itu ada di line 34 nanti kita enter jadi tutup p nya itu atau tutup paragraf nya itu ada di line 34 nah kita enter jadi sekarang kita ada di line 35 nah kita buat div yang baru untuk meletakkan bagian tabel nya nah kita buat kelas nya kita buat table responsive nah di dalam div itu baru kita letakkan table tutup table nah di dalam table ini kelas yang kita gunakan adalah table nah kita simpan nah kita coba tambahin untuk bagian heading nya jadi untuk yang bagian heading kita ketik tr atau table row kemudian di dalam tr ini terdiri dari table heading nya atau th dimana yang pertama adalah nomor kemudian kita copy kita pastikan aja jadi ada 4 table heading nya selain nomor nomor ada barang ada barang kemudian quantity dan yang keempat adalah harga nah sampai disini kita udah buat yang heading nya coba kita refresh ke bagian e-commerce nah itu seperti ini nah itu seperti ini jadi ada table dimana untuk bagian heading nya itu udah terisi nomor barang quantity sama harga nah kita balik lagi ke sini kita tambahkan jadi disini adalah table heading nya kemudian disini ada yang bagian body nya nah kita buat lagi tr kemudian di dalamnya kita masukkan td style text alignment text alignment jadi kita ratakan ke kanan kemudian kita kasih call span jadi call span ini buat dia menggabungkan beberapa kolom jadi kita gabungkan menjadi 3 kolom saja kemudian 4 saja ya karena terdiri dari 4 kolom ya jadi kita masukkan button kemudian 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 button kita kasih warnanya hijau kemudian id nya kita kasih add row barang jadi id ini penting jangan sampai salah ketik add row barang kemudian nama button nya adalah tambah barang jadi fungsi button ini fungsinya untuk kita mengklik maka dia akan menambahkan satu row lagi untuk memilih barang jadi kalau kita membeli 10 barang maka button ini harus kita klik 10 kali jadi klik yang pertama maka dia akan mengisi barang yang pertama jadi kalau kita mau membeli lagi maka kita harus klik tambah barang lagi nanti dia akan membuat satu row lagi untuk mengisi data barang yang kedua dan seterusnya nah kemudian ini harus kita tambahkan tr ini ada id nya footer barang ini nanti bakal dikaitkan ke bagian jQuery jadi id yang tr itu footer barang kemudian id untuk yang button itu add row barang jadi ini jangan sampai salah diketik karena ini berhubungan ke bagian jQuery nya nah coba kita simpan dan kita refresh bagian website nya nah itu seperti ini jadi button ini fungsinya buat kita klik nanti ini belum berfungsi karena belum kita tambahkan jQuery nya oke nah kita buka lagi ke materi nya untuk yang tahapan yang pertama membuat table kerangkanya itu sudah kita lakukan proses selanjutnya adalah ke bagian jQuery nya jadi jQuery ini menggunakan bahasa javascript jadi sebagian itu menggunakan atau menggabungkan antara javascript dengan bahasa html jadi javascript dengan html digabungkan untuk menghasilkan menu to menu ini nah selanjutnya kita buka bagian bagian view tambah pesan itu kita letakkan di bagian paling bawah jadi setelah form itu kita tambahkan script jadi karena kita menggunakan jQuery dan jQuery sendiri itu bahasanya javascript maka kita gunakan tag script nah di dalam script ini kita buat variable barang select ini fungsinya buat kita bisa seleksi barang dimana data barang ini udah kita lempar dari controller pada pertemuan sebelumnya jadi coba kita buka di pesan dan bagian tambah nah disini kita pernah melemparkan data pelanggan dan pernah melemparkan data barang nah data barang ini bakal kita klik disini jadi kita gak perlu isi secara manual tapi kita pilih barang apa yang mau kita beli seperti itu jadi kita pakai select box untuk memilih seperti pada pelanggan ini nah kita lanjut lagi ke codingan ke bagian view nya tambah pesan nah disini kita black kemudian kita ambil nih datanya yang udah kita lempar dari controller caranya kita buka tag php kita kasih if jika datanya itu ada jadi kalau dia datanya barang ada maka kita lakukan for each data for each data barang kemudian kita kasih aliasnya row barang seperti ini jadi kemudian kita tutup tag php untuk ambil datanya barang barang select plus sama dengan option nah value nya kita ambil dari php jadi kita pasang tag php disini eho srow barang kemudian primary key dari tabel barang adalah kode barang jadi ini yang bakal kita simpan nah kemudian yang bakal kita tampilkan adalah nama barangnya jadi disini kita tag php kita eho srow barang nama unskart barang kemudian kita tutup option nya kita kekurangan satu harusnya ada petik sebelum kita masukin ke option jadi disini harusnya ada petik jadi ada petik buka dan petik tutup oke kemudian kita simpan nah kemudian kita lanjut lagi nah disini kita sudah menambahkan data barang jadi data barang yang sudah kita ambil dari model terus kita lemparkan ke bagian view telah kita extract atau lakukan perulangan kemudian selanjutnya kita membuat jQuery nya jadi kita balik lagi ke materi jadi disini data barang sudah kita membuat kemudian selanjutnya kita buat jQuery nya jadi disini ada kita enter kemudian kita buat variable nomor sama dengan satu kemudian variable index table sama dengan 0 nah selanjutnya kita buat fungsin dimana jika id add row barang itu kita klik maka dia akan menjalankan fungsin seperti berikut jadi jika kita klik add row barang add id add row barang ini jadi jika kita klik id add row barang maka dia akan menambahkan fungsin ini akan melakukan fungsin ini dimana fungsin ini berisi tentang id router barang titik before nah seperti ini jadi fungsinya adalah menambahkan baris di dalamnya ini sebelum id footer barang jadi jika kita mengklik button add row barang maka dia akan menambahkan beberapa baris listing sebelum footer barang seperti itu dimana beberapa baris disini itu isinya adalah kolom-kolom seperti barang quantity harga dan action nah kita masukkan nomor jadi kita buat dulu nih yang pertama adalah tab row dimana id-nya sama dengan row barang kemudian di setiap id tr-nya itu harus ada uniknya dikarenakan ini adalah array maka kita pasang row barang kita sisipkan petik-petik dan di dalamnya adalah index table jadi setiap barisnya ini unik kemudian untuk akhirnya kita kasih garis miring back backslash gitu ya untuk biar dia gak error kemudian row yang pertama atau kolom yang pertama itu adalah nomor nah backslash nah ini dia simple kita kayak gini nah yang pertama adalah nomor jadi kita kasih kemudian nomor jadi untuk masuk ke javascript maka kita harus menulis seperti ini jadi ini adalah tag html dan ini adalah tag javascript dan kita copy jadi kita block satu baris kita copy untuk row atau kolom selanjutnya jadi disini adalah nomor yang kedua adalah barang oh disini kita tambahkan satu lagi ya table headingnya action jadi disini ada 5 yang pertama nomor kemudian yang kedua adalah barang nah penulisan barang kita tulisnya kayak gini select box dimana name nya adalah kd barang dan setiap penamaan itu pasti ada uniknya disini kita gunakan index table untuk setiap array nya jadi index table ini nilainya 0 untuk row yang pertama jadi kalau kita membeli 5 item barang maka dia akan terus bertambah jadi row yang pertama adalah 0 row selanjutnya adalah 1 dan selanjutnya 2 3 4 5 jadi untuk kita memudahkan untuk menge-save di tahapan yang ketiga nah disini kita kasih class namanya form control biar mudah atau tampil lainnya itu sesuai dengan bootstrap kemudian kita tutup select box nya kemudian kita masukkan option-option nya yang udah kita for each disini caranya kita petik kemudian kita tambahkan javascript yang namanya barang select dan setelahnya kita tutup select box nya seperti ini nah ini kita enter itu untuk kolom yang ketiga dimana kolom yang ketiga itu berisi inputan quantity jadi disini kita hapus kita kasih input name gty sama seperti kode barang kita ada array dimana penomorannya kita gunakan index table nah seperti ini kemudian kelas nya kita gunakan form control kita tutup inputannya kita kasih tab nya text nah ini kita copy kita paste in untuk yang harga nah jadi disini ada quantity harga dan yang terakhir action jadi disini ada 5 kolom disini kita hapus jadi gak ada enter yang kosong nah disini kita hapus juga isinya jadi cuma ada td dan tetap td di dalamnya kita buat button jadi a kita tutup a nya dulu di dalam a nya ini kita tulis on click jadi fungsi on click ini adalah jika button ini di klik maka dia akan menjalankan function sesuai namanya ini jadi kita kasih namanya remove div id jadi nanti selanjutnya kita harus buat fungsi baru namanya remove div id kemudian di dalamnya kita kasih index atau barang kemudian index table koma 1 kemudian kita titik koma nah setelah titik petik 2 maka kita kasih class from control kemudian sebelum tutup tutup tag a nya kita kasih strip ini fungsinya untuk penamaan aja atau yang bakal ditampilkan di button nya jadi kita gunakan strip nah selanjutnya kita buat fungsin baru disini nama fungsinnya remove div id jadi disini kita harus menulisnya secara benar dikarenakan jquery itu server side script jadi dia gak akan menampilkan error nya di bagian halaman depan jadi sebisa mungkin ini diketik secara benar dimana fungsin remove div id itu berisi satu parameter namanya id karena disini ada buka kurung dan ada id nya nah disini kita tulis dollar atau string dimana id yang sesuai dengan parameternya itu bakal kita remove atau kita hapus jika di klik kita simpan nah coba kita buka ke e-commerce nya kita kita refresh nah fungsi jquery adalah jika kita klik dia akan menambahkan satu baris kalau nampilin nomornya satu barangnya itu ada enam ini sesuai dengan tabel barang dan kalau kita klik lagi nah ini ada kesalahan kayaknya kita belum melakukan increase gitu ya nomornya nah disini ada index table plus plus nomor plus plus jadi kalau kita klik dia akan terus bertambah satu dua dan selanjutnya kita balik lagi kesini ke view tambah pesan nah di sebagian kita lihat disini sebelum tutup klik atau fungsin kliknya on kliknya kita tambahkan nomor plus plus kemudian index table plus plus nah kita simpan kita refresh kita refresh lagi nah tampilannya seperti ini jadi dia bakal terus bertambah jadi ini adalah baris ke 0 ini baris yang ke 1 ini baris yang ke 2 nah sampai disini tahapan yang ke 2 itu mendesain jQuery nya udah selesai nah kita masuk ke tahapan yang ke 3 yaitu bagaimana cara menyimpan table ini oke jadi kalau yang atas kita simpan ke table pesan nah sedangkan yang ini kita simpannya ke table ada nah kita buka controller pesan di bagian tambah kita menisikan satu bagian script ini untuk menyimpan ke table ada setelah kita simpan ke table pesan jadi setelah kita simpan ke table pesan maka kita tambahin satu komentar simpan ke table ada nah kita mulai dari sini nah disini kita bakal simpan kode barang quantity sama harga nah disini kita ada kesalahan lagi yang kita benarin dulu deh nah disini action nya harusnya button dan disitu seperti ini ada kesalahan nah disini bukan form control tapi button btn kemudian kita kasih warnanya merah danger kita simpan coba kita refresh lagi nah seperti ini nah kita bakal simpan kode barang quantity sama harga nah seperti ini jadi kita simpan kode barang quantity sama harga kita buka controller pesan nah di tempat yang tadi setelah komentar kita kasih variable baru namanya kode barang atau kd underscore barang kita tulis disk input input post kemudian ini name nya dimana penamaannya kita sesuaikan dengan yang bagian jQuery tadi kdn score barang nah kemudian yang kedua itu quantity yang ketiga adalah harga nah kita simpan lanjutnya kita gak bisa simpan seperti ini dikarenakan tipe datanya adalah array untuk yang ini oke dikarenakan waktu kita simpan maka kode barangnya ada banyak bisa 1 bisa 2 bisa 3 dan seterusnya jadi ini tipe datanya array waktu kita buat di jQuery nah kita harus melakukan for each atau perulangan terhadap array ini jadi nyimpennya satu persatu jadi kalau kita membeli 5 barang maka for each nya ada 5 kali dan barang yang pertama itu akan disimpan dan lanjut ke barang yang kedua ketiga sampai semua barang tersimpan nah kita kita buat perulangan disini kita kasih if jika is array jika tipenya tipe datanya array maka dia akan melakukan perulangan for each terhadap kode barang kemudian kita aliasin key dan kita kasih namanya value nah di dalam perulangan ini kita bakal nyimpen nih satu persatu dan yang pertama kita simpen adalah nomor order kita tulis dis input post jadi nomor order kita ambilnya dari atas nah seperti ini yang pertama adalah nomor order yang kedua adalah kode barang nah kode barang ini cara penulisannya adalah kode barang kemudian array keberapa jadi jika ada 5 barang maka ini nilainya awalnya 0 kemudian perulangan selanjutnya ini nilainya 1 dan seterusnya sampai 5 barang ini selesai dilakukan perulangan dan disimpan kode barang selanjutnya quantity dan yang terakhir itu harga dan untuk yang area yang terakhir kita gak ada pemisah jadi kita hapus komanya dan kita ada sedikit kesalahan harusnya ini dimasukkan ke array jadi kita enter disini kita buat variable baru namanya data detail tipe datanya array nah seperti ini setelah kita buat yang harga kita enter kita tutup array nya kita kasih koma dan kita simpan setiap array nya ini kita simpan ke general model dengan fungsin add new kemudian tabel nya ada dan array nya atau datanya adalah data detail nah sampai disini kita sudah selesai listing yang controller untuk simpan ke tabel ada dan kita bisa buka ke e-commerce nya kita coba kita pesan n003 tanggal order itu tanggal 2 total order nya 30 ribu 300 ribu deh namanya tes aja alamatnya jalan seperti ini deh nah kita buat barangnya call quantity nya tiga harganya harusnya ini otomatis tapi nanti jika ada waktu kita akan menambahkan ajak biar dia otomatis kemudian yang kedua strawberry quantity nya 1 harganya 10 ribu dan yang ketiga jadi 3 barang ya nah ini 2 ini 15 ribu jadi jika kita mengisi ini harusnya ini simpan 1 kali dan ini simpannya sebanyak 3 kali dikarenakan barangnya ada 3 jadi nomor order nya tetap sama kode barangnya yang pertama adalah untuk yang call kemudian simpan yang kedua itu strawberry dan brokoli gitu nah coba kita klik submit sampai disini ini sudah tersimpan ke tabel pesan nah coba kita lihat di tabel ada apakah sudah tersimpan nah seperti ini jadi dia sudah simpan ke nomor order yang sama jadi nomor order tetap N0003 tapi kode barangnya berbeda-beda jadi call kemudian strawberry nah itu disimpan di kode barangnya quantity sama harganya berbeda-beda seperti itu nah demikianlah materi pertemuan kita yang ke 14 dimana kita membuat tambah transaksi yang many to many part yang kedua sampai ketemu di pertemuan selanjutnya selamat menikmati